Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Seadul Asa Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kabar dunia 8 jet tempur generasi kelima paling canggih di dunia Angkatan udara menjadi bagian penting dari militer di setiap negara Dimana seporioritas udara memberikan perlindungan dan keselamatan bagi pasukan di darat Lebih penting lagi jet tempur menjadi suatu keharusat Bagi setiap negara yang ingin menjaga wilayah udara mereka berdaulat Dan mengamankan posisi mereka sebagai kekuatan militer terkemuka di dunia Saat ini jet tempur generasi kelima adalah jet tempur paling canggih Pembuat pesawat militer Amerika Serikat Lakehead Martin Mendefinisikan pesawat tempur generasi kelima memiliki karakteristik sebagai berikut Yang pertama Semua beraspek siluman saat dipersenjitai Dua Probabilitas rendah dari intersepsi radar Artinya dapat menghindari deteksi radar Tiga Airframe berkinerja tinggi Empat Avionik terdepan Lima Sistem komputer yang sangat terintegrasi Mampu menghubungkan ke sistem lain untuk kesadaran situasional Dengan ketentuan kataristik tersebut Ada sejumlah jet tempur paling canggih saat ini Berikut Delapan jet tempur tercanggih di dunia 1. Lockheed Martin F-35 Lexting II Angkatan udara Amerika Serikat atau USEF Memperkenalkan jet tempur terbaru F-35 Lexting II pada tahun 2015 Jet tempur siluman produksi Lockheed Martin ini memiliki tiga varian utama Dengan perbedaan dalam kemampuan pendaratan mereka Perkiraan biaya program F-35 sangat mengejutkan Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan 1.508 triliun USD Untuk jet tempur generasi kelima ini Tetapi di sisi lain Lockheed memproyeksikan bahwa USAF akan menggunakan jet tempur sampai tahun 2020 Meskipun F-35 menuai banyak kritik termasuk Banyaknya masalah pada sistem pesawat Dan melornya waktu penyelesaian proyeknya Tentu saja tidak dapat dimungkiri bahwa Ini adalah jet tempur paling canggih saat ini 2. Sukhoi Su-57 Dikembangkan oleh Sukhoi Company Su-57 menjadi jet tempur Rusia yang paling berteknologi canggih Adalah jet tempur pertama yang menandai setiap kota Dalam daftar fitur-fitur jet tempur generasi kelima Sergei Bogdan adalah pilot pertama yang menguji coba Su-57 pada tahun 2010 Dibandingkan dengan F-35 Su-57 hanya menelan biaya sekitar 10 miliar USD Untuk riset, ngembangan, dan persiapan produksi Rusia Angkatan Udara Rusia awalnya diharapkan akan memperkenalkan Pesawat tempur itu ke dalam layanan penuh pada 2019 Namun pada 2018 Wartawan melihat dua Su-57 muncul di langit suria 3. Chengdu J-20 Pembangun jet tempur terbaik China Chengdu Aerospace Corporation Memperkenalkan J-20 pada 2017 Setelah lebih dari 20 tahun pengembangan Jet tempur siluman generasi kelima ini pertama kali terbang pada 2011 Ada beberapa perubahan pada desain pesawat setelah penerbangan pertama dilakukan Yaitu New Intake Atau Lapisan T Atau Siluman Dan desain baru dari Pen Stabil Vertical Terlepas dari beberapa masalah yang muncul setelah produksi Chengdu J-20 adalah jet tempur generasi kelima pertama di Asia 4. Shenyang FC-31 FC-31 atau J-31 Adalah jet tempur generasi kelima Kedua yang akan diperkenalkan ke angkatan udara China Meskipun kurang canggih dari mitranya Chengdu J-20 atau J-31 masih menjadi jet tempur yang sangat mampu Ketifikasi persisnya masih belum jelas bagi siapapun yang berada di luar Amerika China Pakar asing, terutama Amerika Serikat Menunjukkan bahwa FC-31 setara dengan pesawat tempur generasi kelima lainnya Namun jet yang lebih baik diputuskan oleh banyak faktor lain yakni kesiapan pilot dan kemampuan radar dan sensor pesawat 5. Mitsubishi X-2 Shinshin Mitsubishi X-2 Shinshin menjadi contoh unik dalam daftar 8 pesawat jet tempur tercanggih di dunia Alasannya adalah itu masuk ke tagori pasawat militer generasi kelima Namun Jepang tidak menjadikannya sebagai jet tempur Melainkan sebagai pesawat uji Jepang menggunakan X-2 sebagai tes bagi untuk teknologi jet tempur lainnya Latar belakang jet ini adalah bahwa Jepang ingin menghenti armada pesawat tempurnya saat ini Pemerintah Jepang menghubungi Amerika Serikat untuk kemungkinan membeli F-22 Raptor Tetapi Kongres Amerika Serikat menjatuhkan kemungkinan itu demi melindungi rahasia militernya Penerbangan Shinshin pertama lepas landas pada tahun 2016 Dan setelah tes yang sukses Dan Mitsubishi mulai memproduksi pesawat X-2 adalah pendahulu F-3 Jet tempur yang dirancang menjadi pesawat generasi ke-6 Jepang akan memproduksi F-3 mulai 2027 Kenan Lockheed Martin Atau F-22 Raptor F-22 Raptor menjadi jet tempur generasi ke-5 pertama di dunia Jet tempur siluman ini mulai beroperasi pada tahun 2005 Pemerintah Amerika Serikat menghentikan program produksi dan pengembangan F-22 Raptor pada tahun 2011 Meskipun merupakan bagian penting dari angkatan udara Amerika Serikat Meningkatnya biaya pengembangan dan pemeliharaan Serta kurangnya misi udara ke udara membuat produksi di akhiri Rocket mengirim F-22 Raptor terakhir ke USAF pada 2012 Meskipun demikian F-22 adalah printis Ini adalah jet tempur pertama yang mengambung Super Cruise 7. Tifon Eurofighter Dari semua jet tempur dalam daftar yang diulas Kisah Tifon adalah salah satu yang paling menarik Jet tempur generasi ke-5 Eropa ini adalah hasil operasi gabungan Airbus BAE System dan Leonardo Setelah pengembangan dimulai pada tahun 1983 Salah Setelah pengembangan dimulai pada tahun 1983 Penerbangan uji resmi pertama lepas landas pada tahun 1994 Tifon terganggu oleh penundaan Setelah runtuhnya tembok Berlin dan perubahan pemerintah di Jerman Kanselir Jerman pada waktu itu berjanji untuk mematalkan proyek tersebut Namun program ini bertahan Dan setelah berbagai penundaan Jerman mengerahkan Tifon Eurofighter pertama Zapat JF-17 Thunder JF-17 Thunder atau FC-1 Xialong Adalah pesawat tempur generasi ke-5 Multi-Roll Dikembangkan oleh operasi bersama antara China dan Pakistan Untuk memberikan angkatan udara Pakistan Alternatif jet tempur yang murah dan modern Sebagai solusi untuk armada besar berbagai jet tempur Pesawat pembum dan pesawat pencegat yang sebagian besar sudah uzur Karena itu JF-17 akan menjadi tulang punggung PAF Setelah masa sulit pengujian dan pendesain ulang PAF akhirnya menerima jet pertamanya pada tahun 2007 Sejak itu Angkatan udara Pakistan sangat bergantung pada JF-17 untuk menyelesaikan berbagai misi di wilayahnya Pada 2013 PAC Kamra memulai produksi blok 2 JF-17 Jet tempur yang diperbaharui yang memiliki pengisian bahan bakar dari udara ke udara Afionik yang lebih baik Kapasitas muatan yang lebih baik Tautan data Dan kemampuan peperangan elektronik Demikian segelas informasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!